Halo, bisa kita mulai ya? Baik, kita mulai Bapak-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmatnya, berkat nikmatnya kita dapat berkumpul di siang hari ini untuk melakukan des-evaluasi pembangunan zona integritas di pengadilan agama Rembang. Sebelum itu kami ucapkan, kami sampaikan bahwa mungkin metode evaluasinya berbeda dari metode evaluasi tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahap des-evaluasi ini biasanya kita laksanakan dengan metode wawancara langsung, namun tahun ini metode yang kami gunakan adalah wawancara secara virtual. Meskipun secara virtual, besar harapan kami bahwa evaluasi ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan mencapai dua tujuan dari evaluasi, yaitu melakukan asesmen penilaian terhadap pembangunan zona integritas di unit Bapak-Ibu sekalian dan melakukan ases dalam artian memberikan masukan, tanggapan, saran atas pembangunan zona integritas yang sudah dilaksanakan. Selain itu, sebelum kita mulai, kami perkenalkan Pak, kami dari Kementerian Pan-IRB, khususnya dari Kedeputian Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, telah hadir evaluator otama atas nama Pak Anajamuddin Mointang dan saya sendiri, hasil hati Yusrina sebagai evaluator pendamping yang akan melaksanakan evaluasi, des-evaluasi di unit Bapak-Ibu sekalian kurang lebih dalam durasi satu jam ke depan. Dan round-down evaluasi kami sampaikan bahwa nanti kami berikan waktu kepada Pak Ketua untuk melakukan paparan, waktu paparannya kurang lebih 20 menit, dan setelah itu kita akan melakukan diskusi mengenai paparan tersebut dengan waktu kurang lebih 40 menit. Dan pada saat diskusi, kami juga mengharapkan adanya partisipasi aktif dari seluruh anggota POJA Pembangunan Zona Integritas yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin itu saja pengantar dari kami, selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Ketua untuk memberikan paparannya kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur lillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Pada hari yang berbahagia ini, kami dari pengadilan agama rembang menyampaikan presentasi tentang pembangunan zona integritas dari pengadilan agama rembang yang menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Yang terhormat Bapak evaluator dari Kemenpan RB, pengadilan agama rembang adalah terletak di jalan pemuda, kilometer tiga Kabupaten Rembang yang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa, dan tujuh keluruhan. Dengan jumlah penduduk yang beragama Islam, 635.456 jiwa. Hal tersebut diperoleh data dari Disduk Jepil Kabupaten Rembang. Pengadilan agama rembang dalam menyelesaikan perkara pada tahun 2018 menyisakan perkara sebanyak 211 perkara dan diterima pada tahun 2019 sebanyak 1.413 perkara dan yang diputus pada tahun 2019 berjumlah 1.503 perkara dan tersisa 2.119 perkara. Pengadilan agama rembang mempunyai sumber daya manusia yaitu terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim tiga orang, panitra dan sektaris, kemudian panitra muda tiga orang, kepala sub-bagian tiga orang, panitra pengganti enam orang, jurusita satu orang, jurusita pengganti satu orang, kemudian staff satu orang, dan dibantu oleh PPN-PN sebanyak sembilan orang. Pengadilan agama rembang mempunyai visi kerujudnya pengadilan agama rembang yang agung. Misi pengadilan agama rembang menjaga kementerian pengadilan agama rembang, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas pemimpinan di pengadilan agama rembang, meningkatkan kredibilitas dan transparasi di pengadilan agama rembang. Motul pengadilan agama rembang yaitu bisa bersih, integritas, semangat, akutabel. Dengan budaya kerja yang diterapkan di pengadilan agama rembang yaitu 5R1I yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan indah. Dan juga 5S, senyum, salam, tapak, topan, dan satun. Bapak-Ibu yang berbahagia dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat pengadilan agama rembang menerapkan zona integritas yaitu di area yang pertama adalah manajemen perubahan. Pengadilan agama rembang pencanangan pembangunan zona integritas yang dilaksanakan pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2018 disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten Rembang. Kemudian pengadilan agama rembang membentuk rapat atau tim kerja untuk zona integritas. Setelah pembentukan tim kerja zona integritas, peka pengadilan agama rembang mengadakan pemantauan dan evaluasi untuk tujuan perubahan pola pikir dan budaya kerja sehingga pengadilan agama rembang mengajak keseluruhan daripada pegawai pengadilan agama rembang untuk merubah pola pikir dari yang dulu kepada yang baru. Sehingga pengadilan agama rembang sebelum adanya zona integritas, pelaksanaan pekerjaan bersifat rutinitas saja. Kemudian setelah ada pekerjaan, sesudah ada ZI, pekerjaan dilaksanakan secara profesional sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian sebelumnya pekerjaan dilakukan secara manual dan setelahnya seluruh pelaksanaan pekerjaan berbasis teknologi informasi. Sebelumnya juga berkas menumpuk sehingga penataan tidak rapi. Setelahnya sudah membudayakan 5R tambah I dan 5S. Kemudian belum ada komitmen secara menyeluruh dari pegawai pengadilan agama rembang. Setelah adanya zona integritas, maka adanya penanda tanganan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang berbebas dari korupsi. Kemudian di area perubahan, manajemen perubahan ini juga untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja, maka diterapkan tertib absen masuk dan pulang kerja dan mengadakan apel setiap hari Senin dan apel pulang setiap Jumat sore. Kemudian juga pengadilan agama rembang sudah mengadakan maklumat pelayanan. Kemudian di area 2, di area 2 pengadilan agama rembang tentang penataan tata laksana pengadilan agama rembang telah membuat prosedur operasional tetap. Kemudian keterbukaan informasi publik yang dipublikasikan melalui eksen, melalui WA, melalui Facebook dan juga Instagram pengadilan agama rembang. Kemudian juga dalam penataan laksanaan ini, pengadilan agama rembang telah menggunakan e-office yaitu sistem pengukuran kinerja unit dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi dengan menggunakan aplikasi laporan lembaran kerja atau LLK, operasionalisasi manajemen kepanitraan dan struktur kinerja SIPP. Operasionalisasi manajemen SDM telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Sikap MA, manajemen SDM melalui SIPP dan Press List Management. Dalam pemberian pelayanan kepada publik, pengadilan agama rembang telah menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan SIPP. Sehingga dalam pelaksanaan informasi tersebut, para pencari keadilan dapat melihatnya melalui SIPP, melalui website yang telah di-upload tentang informasi biaya perkara dan juga tentang proses persidangan. Kemudian di area tiga, pengadilan agama rembang telah melaksanakan penataan sistem manajemen SDM dengan membuat perjanjian kinerja individu. Kemudian meningkatkan kedisiplinan dengan absen berdasar fingerprint. Kemudian pengembangan kompetensi pegawai di pengadilan agama rembang. Permohonan promosi dan mutasi jabatan internal ke tingkat banding. Hasil dari rapat Baper Jakart dikirim ke pengadilan tinggi agama Semarang. Kemudian sistem informasi kepegawaian, yaitu SIGEP. Kemudian di area empat, yaitu penguatan akuntabilitas pengadilan agama rembang dalam menetapkan penyusunan program kerja ini keterlibatan dari pimpinan pengadilan agama rembang dalam menyusunan program kerja rapat sakit seperti penyusunan IKU atau indikator kinerja utama, kemudian restera, kemudian RKT, PKT, LKJIP hingga dengan keterlibatan pimpinan maka LKJIP pada tahun 2019 pengadilan agama rembang mendapat nilai 78,94 dengan predikat sangat baik atau A. Kemudian di area lima, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan pengadilan agama rembang telah melakukan pengandalian gratifikasi yaitu dengan cara melakukan public campaign tentang pengandalian gratifikasi di pengadilan agama rembang berupa banner-banner fisik kemudian penerapan SPIP telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengandalian untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi. Kemudian pengaduan masyarakat bahwa kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dan hasil untuk setiap penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti. Salah satu media dalam penyampaian pengaduan masyarakat di pengadilan agama rembang telah menggunakan aplikasi SIWAT dari Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian pada area lima juga pengadilan agama rembang telah menerapkan wisdom blowing system di pengadilan agama rembang kemudian penanganan benturan kepentingan pengadilan agama rembang juga telah diterapkan. Kemudian laporan LHKPN dan LHKSN ini telah disampaikan oleh pengadilan agama rembang atau telah dilaporkan oleh pengadilan agama rembang mencapai 100 service. Juga pengadilan agama rembang telah memasang CCTV. CCTV ini dipasang di pintu PTSP pengadilan agama rembang dan juga pintu masuk pengadilan agama rembang yang CCTV ini bisa dipantau secara langsung online melalui aplikasi aku yang diluncurkan oleh Badilak. Kemudian pengumuman anti-pungli. Adanya pengumuman anti-pungli dan anti-korupsi yang ditujukan baik kepada para pencari keadilan maupun pegawai di lingkungan pengadilan agama rembang secara otomatis melalui audio yang diputar pada pagi hari dan dibacakan juga oleh majelis hakim pada saat tidak akan dimulai. Selanjutnya pada area enam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan agama rembang telah membuat standar pelayanan dan terdapat kebijakan standar pelayanan yang diterapkan di pengadilan agama rembang. Budaya pelayanan prima telah dilakukan sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima dan memberikan reward kepada pemberi layanan. Sehingga untuk peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik pengadilan agama rembang ini dapat kita lihat sebelumnya sebelum zona integritas ruang sidang pengadilan agama rembang tidak memenuhi dekorum ruang sidang setelahnya pengadilan agama rembang ruang sidangnya telah memenuhi dekorum ruang sidang. Demikian juga ruang mediasi yang sungguh sangat sederhana. Kemudian setelah adanya ZE ruang mediasi telah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa memberi kenyamanan bagi orang yang sedang di mediasi. Kemudian ruang PTSP ruang PTSP sebelumnya sempit dan nampak kumuh setelah itu ruang PTSP sudah menjadi luas dan terpenuhi standar untuk pelayanan. Demikian juga ruang tunggu pada saat itu sebelum adanya ZE sempit kemudian setelah adanya ZE ruang PTSP ruang tunggu PTSP menjadi luas dan nampak lebih memenuhi ruang sebagai syarat ruang tunggu. Kemudian ruang perpusakaan ruang perpusakaan sebelumnya tidak teratur dengan rapi. Setelah adanya ZE maka ruang perpusakaan dapat dilihat tertata dengan rapi. Demikian juga ruang media center setelah adanya ZE ruang media center sudah ada di pengadilan agama rembang. Juga di pengadilan agama rembang saat ini telah tersedia sarana untuk ekot korner dan anjungan gugatan mendiri. Ruang bermain, ruang menyusui, area merokok, ruang tunggu sidang, ruang baca, kemudian musalah, ruang kesehatan, kursi roda untuk difabel dan juga telah ditentukan jalur difabel, toilet difabel dan juga adanya titik kumpul. Pada era new normal pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik di pengadilan agama rembang yaitu dengan membuat banner-banner himbauan tentang protokol kesehatan. Sehingga di pengadilan agama rembang telah tersedia tempat cuci tangan, hand sanitizer, thermogun untuk memeriksa suhu pada pengunjung pengadilan agama rembang dan juga di ruang PTSP telah dibuat sekat pembatas di ruang PTSP. Kemudian inovasi yang dibuat oleh pengadilan agama rembang yang pertama antrian sidang. Aplikasi antrian sidang yang terintegrasi dengan SIPP yang akan terus up to date setiap harinya. kemudian antrian PTSP mengatur jalannya antrian pelayanan para pihak yang berperkara. SMS gateway notifikasi perkara yang dikirimkan via SMS kepada para pihak yang sedang berperkara. Aplikasi delegasi untuk membuat dan mengarsifkan panggilan delegasi dari pengadilan agama lain. Kemudian aplikasi kasir aplikasi penghitungan panjar biar perkara serta mencetak instrumen tundaan dan pemberitahuan secara elektronik. Aplikasi persuratan aplikasi untuk memudahkan dalam pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Baik itu yang akan dikirim langsung melalui email maupun yang akan didisposisikan kepimpinan yang sudah terintegrasi agar proses penanganannya lebih cepat tepat dan efektif pengadilan agama rembang juga mendapat penghargaan sertifikat akreditasi penjaminan mutu pada tahun 2018 penghargaan atas pembuatan video PTSP dari pengadilan tinggal mas sembarang penghargaan atas kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP terbaik 3 kategori 3 dari pengadilan tinggi agama semarang kemudian sertifikat akreditasi penjaminan mutu surveillance pertama dengan nilai excellent penghargaan atas penyajil laporan kinerja kegiatan terbaik dan tercepat di wilayah pengadilan tinggi agama semarang kemudian sertifikat apresiasi dan penghargaan dalam rangka mengikuti program pembangunan zona integritas kemudian pengadilan agama rembang juga pada tahun 2020 juga mendapat penghargaan tentang perlombaan dengan jenis lomba pengisian data SIPP terlengkap dan terbaik dari pengadilan tinggi agama semarang lomba kelengkapan data dan edok aplikasi backup Sikub atau ABS kemudian penghargaan dari jenis lomba LHKPN dan LHKSN juara satu dari pengadilan tinggi agama semarang oleh karenanya berdasarkan apa yang telah kami uraikan terdahulu hasil dari survei kepuasan masyarakat maka pengadilan agama rembang mendapat nilai indeks kepuasan masyarakat dengan nilai 3,77 dengan predikat baik sedangkan indeks persepsi korupsi pengadilan agama rembang mendapatkan nilai 3,80 dengan predikat bersih dari korupsi oleh karenanya pengadilan agama rembang telah mencapai sasaran dari pembangunan zona integritas yaitu birokrasi yang bersih dan akutabel dan tidak adanya OTT operasi tangkap tangan di area kantor yang steril dari pihak luar kemudian birokrasi efektif dan efektif pelayanan berbasis teknologi birokrasi yang memiliki pelayanan publik prima yaitu pelayanan melalui PTSP hanya ini yang dapat kami sampaikan pada hari yang berbahagia ini lebih dan kurang mohon maaf akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas paparannya Pak Ketua selanjutnya saya persilahkan Pak Nanjamuddin untuk mengawali diskusi kepada Bapak kami persilahkan baik terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang yang kami hormati Pak pengadilan agama rembang serta jajarannya terima kasih apa yang sudah dipaparkan berbagai perbaikan ataupun pembangunan zona integritas seperti disampaikan di awal bahwa bagaimana sebelum pembangunan zona integritas ini kinerja kita tentunya belum sebagus ketika kemudian pembangunan zona integritas itu dicanangkan dan dibangun nah izin saya mau tanya langsung aja ini Pak Pak Ketua kalau saya lihat apa namanya capaian kinerja penanganan perkara tahun 2019 kemudian sisa sisa perkara di tahun 2018 kalau saya lihat trend yang terjadi ini memang apakah ini karena kalau data yang disampaikan ini kan 2018 terakhirnya sisa perkara 2018 kemudian diselesaikan 2019 kalau dua tahun sebelumnya penyelesaiannya tidak sebesar ini atau bagaimana Pak baik Pak tidak sehingga saya mencoba akan membandingkan yang Bapak sampaikan tadi bahwa ketika pembangunan zona integritas ini dibangun di pengadilan agama rembang kemudian kinerja kita cukup berubah nah sehingga saya karena tadi tidak ada data yang dua tiga tahun terakhir saya mencoba menanyakan secara teknis lagi apakah memang iya bahwa itu berdampak dari pembangunan zona integritas sendiri silakan Pak baik baik Pak sebelumnya pengadilan agama rembang ini dalam menyelesaikan perkara sebelum adanya zona integritas ini banyak yang tersisa perkaranya Pak jadi dari tahun 2018 setelah adanya zona integritas dan komitmen bersama kita sehingga perkara dapat diselesaikan dengan secara cepat itu Pak oke ya mungkin ya ada yang yang lain bisa menambahkan Pak kalau ada yang lain bisa ya Pak ketua atau saya berharap bahwa semua bisa berpartisipasi memberikan informasi kepada kami ya silakan Pak kami tambahkan bahwa sebelum zona integritas itu penangan perkara itu agak lambat putusnya agak lambat kemudian sistem minutasinya juga agak lambat kalau dulu bisa satu bulan 14 hari sampai 14 hari sampai satu bulan sekarang dengan zona integritas ini kita one day minute Pak satu hari putus hari itu harus selesai berkat jadi tidak tanpa sisa lagi sebelumnya ya putus tapi istilahnya orang hijau semangka sudah selesai putus tapi berkas itu belum diselesaikan sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Ketua tapi setelah ada zona integritas itu satu putusnya agak lebih cepat kedua penyelesaian berkas untuk minut lebih cepat disampaikan kepada masyarakat juga lebih cepat lagi bahkan satu hari bisa diambil kesalinan putusan terima kasih oke baik satu lagi Pak dengan kinerja yang cukup baik ya pencapaiannya terkait di pengaduan ada pengaduan enggak Pak selama ini yang kanal-kanal yang kemudian dibangun memberikan masyarakat untuk sebaru aktivitas publik untuk melakukan pengaduan atau komplain ada enggak Pak yang sampai terakhir sampai pada periode ini ada pengaduan yang masuk enggak terkait dengan pengaduan di Rembang pengaduan Pak masyarakat terhadap pengadilan agama Rembang ini ada pada tahun 2018 Pak ada satu pengaduan masyarakat dan ini sudah selesai sampai kebawas sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini Alhamdulillah Pak di pengadilan agama Rembang tidak ada pengaduan itu masalah apa Pak pengaduan yang disampaikan masalah kode etik hakim Pak dulu tahun 2018 jadi itu sudah diselesaikan sampai kebawas dan sudah di dikeluarkan surat untuk rehabilitasi terhadap yang terlapor Pak oke demikian baik Pak satu lagi Pak sebentar satu lagi yang terkait dengan sisa perkara Pak ini sisa perkara tadi di tahun yang terakhir ini cukup lumayan masih banyak ini sisa perkara karena memang siklusnya masuknya di akhir tahun sehingga masih ada yang harus diselesaikan dan nyebrang tahun gitu Pak ya di akhir tahun itu Pak sisa akhir tahun sisa akhir tahun ya oke saya Pak Asih silakan saya sedikit nyambung Pak apa yang ditanyakan Pak Najamudin disini saya lihat dari SIPP nya statistik perkara kita ya Pak ya ini masih agak tinggi Pak ada 110 gugatan yang belum selesai dan ada perdatanya ada 32 dan ini sudah kita memasukin beberapa bulan terakhir ini di tahun 2020 kalau boleh tahu Pak ini kendalanya ada apa ya Pak baik Bu ini sisa perkara yang ada di SIPP itu itu belum akhir tahun Bu belum akhir tahun sehingga masih banyak yang dalam proses masih banyak yang dalam proses dan baru nampak secara real berapa sisa perkara nanti dapat kita lihat di akhir tahunnya saya kira demikian mungkin ada yang ingin menambahkan silakan saya tambahkan ya jadi bahwa perkara yang belum selesai itu sampai sekarang ini ada beberapa perkara itu yang waktunya agak lama karena itu diantaranya perkara gaib perkara gaib itu harus 4 bulan penyelesaiannya itulah yang menjadi banyak sisa dan belum insya Allah pada bulan ini akan banyak putus juga terima kasih oke baik pak baik soalnya kami takut aja nih pak nanti jadi apa beban kita di tahun depan semakin lebih banyak lagi gitu kalau ini pak sebenarnya saya akan nanya balik ke awal gitu sebenarnya di PA Rembang ini ada masalah apa ada isu apa jadi sehingga nanti 6 area perubahan ini menjadi jawaban ataupun menjadi solusi kita untuk permasalahan atau isu-isu yang ada di PA Rembang ini pak jadi PA Rembang ini yang paling sekarang fenomenal itu adalah terjadinya permohonan dispensasi apa dispensasi dispensasi nikah jadi ini perkara ini agak banyak ditangani di sampai sekarang ini sudah sudah hampir 100 untuk perkara itu saja jadi itu memerlukan walaupun perkara itu sedikit tapi itu memerlukan pemikiran pemikiran dan tenaga lebih banyak karena disitu banyak kalau alat bukti yang digunakan untuk permohonan itu justru banyak dimasukkan dalam dalam satu putusan penetapannya itu itu isu jadi dalam artian berarti di daerah Rembang ini banyak yang kalau dispensasi itu berarti nikah di bawah umur atau apalagi pak itu ya nikah di bawah umur oke kalau itu kan kasusnya juga agak lumayan berat maksudnya nanti ke depan akan ada implikasi-implikasi lainnya dengan nikah di bawah umur itu bagaimana kerjasama kita untuk memastikan bahwa dispensasi nikah ini tidak disalahgunakan oleh pemohon itu tadi pak mungkin ada kerjasama kita dengan pihak-pihak terkait gitu mungkin bisa menambahkan sedikit mengenai perkara permohonan dispensasi nikah dengan adanya pertambahan usia perkawinan bagi anak yang tadinya 16 menjadi 19 itu terjadi peningkatan perkara untuk di PRmbang sudah ada kerjasama dengan Pemdas tempat yang tergabung dalam Yes I Do dan juga sudah bekerjasama dengan Puspaga dimana sudah ditangani dari daerah desa sampai kabupaten tapi ternyata itu mereka yang usia usia tapi sudah usia 18 17 yang melakukan dispensasi itu sehingga tidak dapat dicegah juga oleh Puspaga setempat itu yang membuat meningkatnya perkara dispensasi nikah yang ada di Kabupaten Kembang sudah ada sebetulnya kita sudah bekerjasama atau sudah untuk MPU dengan Pemdas tempat terima kasih izin bu berapa berapa besarnya ya presentasi peningkatan dispensasi nikah ini kalau itu jadi isu yang cukup cukup banyak atau seperti apa ya 300 pak sampai saat ini sudah 300 perkara sudah 300 perkara 3 kali lipat yang tadinya yang masih usia 16 menjadi 19 menjadi 3 kali lipat oke ya terima kasih silahkan oke baik sudah baik tadi ada kerjasama kita dengan Pemda ya Pak ya Pemda terkait maupun Pemda desa maupun Pemda kabupaten gitu tapi kalau kita melihat best practice Pak dari unit kerja lainnya itu mereka juga ada kerjasama jadi setelah kita lakukan kita berikan dispensasi gitu karena mungkin secara peraturan tidak ada yang salah gitu tapi secara normal mungkin mereka ada resiko yang besar gitu karena mereka menikah di bawah umur resiko kesehatan dan lain-lain gitu kalau saya melihat di unit yang lain itu ada yang melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan dan lain-lain jadi mereka mungkin bisa dipantau gitu jadi mereka tahu bahwa itu ada resiko yang besar di warga-warga sekitar itu atau orang-orang tadi yang meminta dispensasi pernikahan gitu itu sebagai contoh aja sih Bapak Ibu karena kita kalau menurut kami itu bagaimana upaya MA itu melihat lebih jauh gitu dampaknya kepada masyarakat atas keputusan-keputusan yang ditetapkan dari PA Rembang gitu mungkin itu Bapak Ibu selain itu mungkin pertanyaan saya mengenai mungkin sebentar nah bagaimana pola pengembangan atau pola pembinaan terhadap SDM-SDM yang ada di PA Rembang Bapak Ibu mungkin karena disini mungkin SDM kita tidak hanya terdiri dari Pak Hakim aja yang pengembangannya dari MA nah kalau di luar itu gitu bagaimana pola pengembangan yang kita lakukan terhadap seluruh SDM yang ada di PA Rembang Bapak Ibu mungkin bisa dijelaskan baik Ibu pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan di pengadilan agama Rembang itu setiap adanya apa namanya setiap hari Senin setiap hari Senin ketika diadakan upacara apel pagi itu juga diadakan pembinaan pembinaan dan pada yang menjadi pembina upacara bukan hanya sebagai Hakim bukan dari Hakim saja atau dari pimpinan saja akan tetapi termasuk semua dari pejabat pejabat yang pada saat itu bisa disampaikan segala permasalahan permasalahan dan solusi ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil di samping itu juga pengadilan agama Rembang mengadakan DDTK yaitu latihan di tempat kerja kemudian juga mengadakan sosialisasi sosialisasi tentang tugas-tugas yang dilaksanakan atau yang harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai pengadilan agama Rembang mungkin dari jawaban saya itu dan mungkin ada yang ingin ditambahkan saya tambah Ibu ya mohon izin bahwa selain diadakan sosialisasi DDTK oleh pimpinan maupun oleh pegawai yang diutus untuk melaksanakan pimpinan teknis maupun pendidikan itu pulang wajib memberikan sosialisasi kemudian kita juga mendorong para pegawai atau bawahan itu untuk mengikuti diklat-diklat baik itu secara ya untuk sekarang ini lebih banyak secara virtual dan online dan hampir setiap hari kita dalam satu bulan itu pasti ada utusan yang kita utus untuk mengikuti virtual dengan cara masing-masing didorong untuk daftar ketika ada pengumuman baik dari Badilak maupun dari Beklik Bank Mahkamah Agung itu didorong mereka untuk mengikutinya begitu terus nanti setelah beliau itu sudah selesai pulang maka wajib sosialisasi apa yang didapat dan diterapkan dalam instansi kita di kantor kita terima kasih mungkin ada tambahan dari ibu sekretaris terima kasih sebelumnya sebelum adanya ZI memang kita akui dalam pola pola kerja kita yaitu kurangnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan dengan adanya ZI yang kita canangkan dari tahun 2018 dan proses dengan proses sedemikian rupa kita berusaha untuk dari pihak pimpinan turun ke bawah merangkul dan mereka semua jadi paham bagaimana kerja antara pimpinan dan bawahan dari pendekatan disitulah kita akan menghasilkan kekompakan dimana kerja akan menjadi semakin semakin meningkat terima kasih tambah lagi ibu jalan itu bahwa ketua sudah menerbitkan SK pengawas hakim pengawas bidang yang mengawasi dan memberikan pembinaan kepada bawahan minimal dilaksanakan dalam satu tahun itu empat kali dan itu dibuat dibuat jadwalnya kemudian apabila sudah waktunya kemudian itu dilaksanakan kemudian dilaporkan kepada ketua dan ketua melaporkan juga kepada pengadilan tinggi agama Semarang itulah salah satu pola pembinaan dan pengawasan di lingkungan pengadilan agama rembang terima kasih oke baik pak terima kasih atas jawabannya selanjutnya mengenai ini pak sebentar kita kan ada banyak SOP mengenai seluruh proses yang ada di pengadilan agama rembang maupun tadi kita sudah berbantuan dengan teknologi informasi dan lain-lain bagaimana kita memastikan bahwa SOP-SOP yang sudah kita buat ini selalu dipatuhi gitu dipatuhi dalam artian dipatuhi mutubakunya maupun waktunya gitu oleh seluruh pegawai gitu dalam setiap proses yang ada di pengadilan agama rembang tentang SOP tentang SOP yang sudah ditetapkan pengadilan agama rembang ini selalu mengadakan monefo selalu mengadakan monef evaluasi dan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas oleh pegawai pengadilan agama rembang yang itu selalu dilakukan setiap bulan satu kali untuk mengadakan monef yang di situ nanti kita akan mengevaluasi tentang apakah SOP yang telah dibuat itu dapat dijalankan secara baik atau apa kendala atau kendala yang dapat yang didapati dari menjalankan SOP itu jadi begitu cara pengadilan agama rembang mengadakan atau mengawasi tentang menjalankan SOP mungkin ada yang ingin ditambahkan saya tambahkan sedikit ya terkait dengan monef SOP tadi sekalian mungkin dijelaskan ini saya pikirkan langkah yang baik dalam langkah meningkatkan kualitas pelayanan kita untuk melihat bagaimana SOP itu masih up to date apa kira-kira apa saja yang ditemukan dari hasil monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan SOP tersebut apa saja yang ditemukan dan apa saja yang kemudian dilakukan perbaikan dan perubahan untuk menyesuaikan atau untuk meningkatkan kualitas layanan kita ya silakan terima kasih dengan adanya SOP sekarang ini yang kemarin sebelum revisi SOP kita ada beberapa SOP di dalamnya untuk kepanitraan itu ada sekitar 66 SOP dan kesukur dan ada sekitar 34 dengan adanya APM masuk di sini ada revisi lebih 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 konkret dan jelas bagaimana cara kerjanya sesuai dengan jam yang ditentukan sesuai dengan jam masing-masing yang ditentukan oleh SOP contohnya kalau kita melihat SOP pada kesekretariatan bagaimana tata persuratan yaitu berapa menit untuk memasukkan aplikasi ke surat menyurat ke aplikasi jadi disitu ada penyusunannya yaitu sesuai dengan SOP yaitu 5 menit berarti kita bekerja sesuai dengan SOP jadi Alhamdulillah dengan adanya SOP itu benar-benar meningkatkan kinerja kita lebih cepat dan lebih efisien untuk menjadikan yang lebih baik untuk kita terima kasih artinya ada SOP yang kemudian setelah dilakukan monitoring kemudian direview gitu ya bu dilakukan berbekan itu kira-kira yang untuk SOP apa ya yang kemudian mengalami perbaikan atau kita review agar supaya menjadi lebih baik SOP kalau kita yaitu layanan di kesukur terlihatan yaitu layanan internal 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 aparat untuk layanan untuk yang di SOP kepanitraan itu sekarang adanya one day minute Pak jadi lebih cepat untuk ini memasukkan perkara-perkara dengan antuan SOP itu mereka lebih bisa memanisimaku terima kasih silahkan Pak oke baik Pak selanjutnya mungkin mengenai bagaimana kita ada fungsi lain ya selain penyelesaian perkara di pengadilan agama juga kita melakukan fungsi mediasi dan fungsi-fungsi lainnya Pak mungkin bisa dijelaskan selain dengan bagaimana sejauh ini pemantauan kinerja kita terkait dengan fungsi perkara nah fungsi-fungsi yang lain itu sejauh mana capaiannya dan bagaimana hal-hal yang sudah kita lakukan terkait dengan fungsi-fungsi tersebut Pak Alhamdulillah untuk fungsi mediasi pada pengadilan agama rembang itu presentasinya ada walaupun tidak sebanyak mediasi pada perkara perdata karena kebanyakan bahwa yang diadil itu adalah masalah hati maka untuk mengetuk hati itu harus perlu dengan metode dan cara yang dari hati juga walaupun mungkin dari 10 perkara itu yang bisa dimediasi dengan berhasil mungkin paling banyak 3 atau ya 3% lah itu sudah bagus dalam bulan kemarin ada 2 perkara mediasi berhasil tahun bulan lalunya ada satu perkara mediasi juga berhasil dan namun demikian ini bukan berarti kita menafikan mediasi jadi dengan metode apapun kalau hati itu sudah pecah itu kadang-kadang susah makanya kita dengan cara yang sedemikian rupa hati-hati kadang-kadang orang mediasi dalam perkara perceraian itu yang satu menghadap ke timur yang satu menghadap ke barat itu susah untuk dihadapkan berhadapan maka bagaimana teknis dan cara kita supaya mengobati orang sakit tidak ikut sakit itu itu yang paling penting walaupun kebanyakan gagal dalam merukunkan kembali tapi boleh jadi dalam mediasi itu bisa yang paling banyak berhasil adalah masalah kewajiban-kewajiban suami masalah nafkah idah mutah kewajiban anak itu biasa berhasil untuk dimediasi jadi mediasi itu sangat penting walaupun dalam perceraian itu banyak gagalnya tapi bukan berarti kosong tidak ada terima kasih mungkin ada ditambah oleh terima kasih terima kasih mohon izin menyampaikan disini terkait mediasi memang dalam hal mediasi terdapat dua hal yang pertama adalah terkait dengan pokok perkaranya itu sendiri dan ada juga asesornya atau tambahannya ya ini bisa berupa rekonferensi terkait nafkah idah mutah ataupun bahkan mengenai harta bersama banyak disini memang untuk terkait pokok perkaranya mengenai perceraian ada mediasi itu tidak berhasil tetapi banyak disitu terkait dengan asesornya ataupun rekonferensinya mediasi itu bisa berhasil dengan dimediasi oleh mediator hal ini patut kita banggakan karena tuntutan yang berupa rekonferensi mengenai nafkah idah mutah dan harta bersama ini nilainya juga tidak kecil disitu bisa ada pembagian mengenai rumah dan harta-harta yang lain itu bisa berhasil dimediasi tetapi memang untuk terkait pokok perkaranya yaitu perceraian itu kesepakatan mediasi disini tidak besar tetapi ada ada yang berhasil pokok perkara yang berhasil dimediasi juga ada disini saya juga ingin menyampaikan sedikit menambahkan bahwa terkait sisa perkara disini dari tahun ke tahun sisa perkara di pengadilan agama rembang mulai sedikit ya ini pada tahun 2017 disini sisa perkara sejumlah 238 perkara 2018 sisa perkara turun menjadi 206 dan 2019 sisa perkara menjadi 119 turun lagi mudah-mudahan harapan kami disini di bulan November Desember nanti sisa perkara ini juga bisa terselesaikan dengan baik dan angkanya kita harapkan bisa lebih turun dibandingkan pada tahun 2019 itulah beberapa perubahan-perubahan yang sudah diterapkan dengan adanya zona integritas di pengadilan agama rembang terima kasih baik Pak terima kasih selanjutnya mungkin terakhir dari saya bagaimana upaya kita langkah-langkah strategis di pengadilan agama rembang dalam artian untuk melakukan mitigasi resiko terkait dengan resiko gratifikasi resiko pungli dan lain-lain di seluruh level di seluruh level administrasi pengadilan gitu Pak mungkin di level hakim maupun di level pelayanan-pelayanan yang lain PTSP dan lain-lain gitu Pak karena kan kita ada resiko itu yang selama ini disoroti oleh masyarakat itu Pak mungkin bisa dijelaskan Pak ya sebagaimana disampaikan dalam paparan bahwa untuk mengendalikan gratifikasi itu kita memasang CCTV di PTSP kemudian di daerah-daerah di depan kemudian di ruangan parkir supaya kita tahu melihat transaksi apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar yang tidak berkepentingan itu bisa terpantau yang kedua kita juga mengumumkan lewat media audio bahwa setiap jam setiap dua jam sekali itu diputar secara otomatis kemudian sebelum hakim menyidangkan juga dilakukan pemutaran apa dibaca membaca pengumuman tentang anti-gratifikasi selain itu ya ada SMS pengaduan ada nomor call center yang dalam hal ini dipegang oleh Pak Ketua apabila saudara melihat di dalam banner itu ada apabila saudara melihat yang transaksi yang tidak sewajarnya maka laporkan ke nomor telepon sekian-sekian-sekian blablabla dan sebagainya itulah salah satu metode kita untuk menanggulangi gratifikasi termasuk kita menandatangani perjanjian atau sudah membuat fakta integritas yang ada beberapa poin yang intinya apabila ketahuan melakukan pelanggaran integritas maka siap untuk diberikan sanksi yang sebesar-besarnya itu semua sudah menandatangani apa fakta integritas yang dibermatrai kemudian dikumpulkan di bagian kepegawaian kemudian fotokopinya dipegang masing-masing supaya diingat bahwa dia ini mempunyai kewajiban untuk memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas terima kasih oke baik Pak terima kasih Pak Najah ada tambahan Pak cukup dari saya oke baik Pak ya mungkin dari kami sudah cukup kami persilakan Pak Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk closing statement Pak mungkin silakan silakan Pak kalau ada yang mau disampaikan terakhir di evaluasi baik terima kasih berdasarkan apa yang telah kami paparkan di awal pemaparan tadi maka Pengadilan Agama Rembang dalam hal ini sangat mengharapkan Pengadilan Agama Rembang ini masuk dalam salah satu penghargaan diberikan kepada Pengadilan Agama Rembang yaitu memperoleh kredikat WBK hanya itu harapan dari Pengadilan Agama Rembang kemudian pada tahun depan juga dan tahun-tahun berikutnya Pengadilan Agama Rembang siap memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sekarang ini Pengadilan Agama Rembang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih atas closing statement-nya maupun tadi diskusi yang sudah kita lakukan selama kurang lebih satu jam kami ucapkan terima kasih maupun permohonan maaf jika dalam diskusi kita ada kekurangan atau kesalahan dari kami pihak evaluator selain itu juga besar harapan kami bahwa perbaikan atau pembangunan zona integritas di PA Rembang ini tidak sampai di sini kita terus-menerus melihat di mana peluang-peluang perbaikan di mana resiko-resiko maupun di mana adanya celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum sehingga mengurangi integritas dari unit kerja kita jadi kita harus terus-menerus melakukan perbaikan selain itu juga pesan kami bahwa memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan ini perbaikan yang sistematis jangan sampai perbaikan yang dilakukan ini nanti hanya ada di satu sosok tertentu ada di orang-orang tertentu sehingga ketika orang-orang tersebut nanti dipindah ataupun dirotasi perubahannya itu tidak melekat di satu organisasi itu Pak mungkin itu pesan dari kami ke depannya dan harapan kami nanti PA Rembang mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan itu Pak ya sekian dari kami wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ketua Bapak Ibu semuanya salam sehat selalu Pak selamat menikmati